DPR menolak legalitas perilaku seks menyimpang yang terjadi akhir-akhir ini. DPR menolak legalisasi perilaku LGBT untuk mencegah perbuatan asusila yang terjadi pada masyarakat. Terkait keresahan masyarakat akibat maraknya perilaku seks menyimpang, Wakil Ketua DPR Fadlizon menegaskan DPR menolak legalisasi perilaku seks menyimpang yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Ditemui saya menerima perwakilan masyarakat kota Tanggerang Selatan. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan warga semakin resah dengan maraknya perilaku seks menyimpang yang terjadi akhir-akhir ini. Fadli menambahkan, masyarakat Indonesia religius dapat dipastikan menolak keberadaan LGBT. Fadli menegaskan DPR menolak legalisasi perilaku LGBT masuk dalam undang-undang. Hal ini penting untuk mencegah perbuatan asusila pada masyarakat. Indonesia secara mayoritas. Jadi masalah LGBT ini saya kira kita masyarakat yang religius di Indonesia, semua agama melarang dan kalau pun ada ini harus ada upaya untuk menghambat perkembangan LGBT termasuk menyembuhkan jika bisa dilakukan. Saya kira ini yang sekarang ini kita perlukan. Fadli prihatin dengan maraknya perilaku LGBT yang terjadi di masyarakat. Fadli menambahkan dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, pemerintah harus mampu memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga dapat melindungi masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Terutama bukan pada eksistensinya itu, tetapi pada upaya untuk melebarkan pengaruh, mengkampanyekan, bahkan menularkan kabarnya begitu. Jadi ini yang perlu disikapi supaya ini tidak meresahkan masyarakat. Okiden Bani, TVR Parlemen melaporkan.